Jadi Sorotan Publik Dua penggawat timnas Indonesia gacor saat kembali membela klubnya Persebaya Surabaya. Dua timnas Indonesia Marcelino Ferdinand dan Rizky Ridho tampil gemilang bersama klubnya Persebaya Surabaya kala menghadapi Persita Tangerang dalam lanjutan kompetisi Bery Liga 1, Rabu 18 Januari 2023. Sebelumnya Marcelino Ferdinand dan Rizky Ridho harus menjalani tugas negara membela timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Mereka membantu skuad Garuda menembus babak semifinal. Sayangnya di semifinal Piala AFF 2022, timnas Indonesia kalah menyakitkan atas Vietnam dengan agregat 0-2. Usai kekalahan itu, tim merah putih dibubarkan dan para pemain pulang ke klubnya masing-masing. Kembali ke Persebaya, Marcelino dan Rizky Ridho langsung mendapatkan kepercayaan dari sang pelatih Aji Santoso. Kedua pemain ini pun tampil apik sepulang dari timnas Indonesia. Diketahui Marcelino Ferdinand mampu mencetak dua gol. Bahkan gol pertamanya tercipta sangat indah via tendangan roket dari luar kotak penalti. Sedangkan Rizky Ridho juga tidak mau kalah dari rekan setimnya. Ia sukses membobol gawang Persita dari eksekusi tendangan bebas. Persebaya Surabaya sendiri menang atas Persita Tangerang dengan skor telak 5-0 dalam lanjutan kompetisi Bery Liga 1. Dua gol lainnya dicatatkan oleh Paulo Victor dan Soya Mamoto. Hasil pertandingan ini membuat Persebaya naik ke posisi 8 di klasemen sementara Bery Liga 1 dengan 25 angka. Sementara Persita tertahan di peringkat delapan dengan poin yang sama. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!